Berdasarkan sifatnya, tari tradisional bersifat ke daerahan. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Mulai dari lagu daerah, pakaian adat, upacara adat, rumah adat, hingga tarian daerah. Bahkan setiap suku memiliki lebih dari satu kebudayaan yang berbeda. Misalnya, jenis tarian yang beragam. Tarian daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Apa perbedaannya ya? Yuk kita cari tahu. Tari tradisional Tari tradisional merupakan suatu tarian yang berkembang pada suatu daerah tertentu dan sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat pada daerah itu. Umumnya, tari tradisional mengandung nilai filosofis seperti keagamaan, kepahlawanan, kehidupan masyarakat, dan sebagainya. Jika kita lihat dari asalnya, tari tradisional berasal dari daerah atau wilayah tertentu. Berdasarkan sifatnya, tari tradisional bersifat ke daerahan. Tari tradisional menggunakan iringan merupakan musik tradisional. Selain itu, tarian ini juga sering diiringi alat musik tradisional khas daerah tersebut. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Misalnya, tari Jatilan dari Yogyakarta. Tarian ini diiringi alat musik gamelan seperti kenong, gong, dan lain-lain. Penari tarian tradisional akan memakai baju adat sesuai dengan daerah tarian itu berasal. Gerakan-gerakan pada tari tradisional berakar atau bertumpu dari berbagai nilai budaya daerah dari mana tarian itu berasal. Penari menggunakan pakaian hingga tak tarias pada tari tradisional juga berhubungan dengan nilai-nilai kedaerahan. Tari kreasi baru Tari kreasi baru berasal dari tarian klasik atau tradisional yang kemudian dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Meski sudah mengalami beberapa perubahan, tari kreasi baru tetap mempertahankan berbagai nilai di dalamnya, termasuk nilai budaya. Melihat dari asalnya, tari kreasi baru muncul dari pengembangan tari tradisional. Berdasarkan sifatnya, tari kreasi baru memadukan berbagai gerakan tarian, seperti tari tradisional, modern, dan berbagai gerakan lainnya. Berbeda dengan tari tradisional, tari kreasi baru menggunakan berbagai unsur musik yang cocok dengan gerakan atau unsur tariannya. Dalam penggunaan pakaian, penari biasanya akan memadukan berbagai unsur pada pakaian yang dikenakan. Gerakan tari kreasi baru memadukan hasil karya atau kreativitas dari suatu kelompok maupun individu tertentu. Nah, itulah perbedaan tari tradisional dan tari kreasi baru berdasarkan beberapa sumber. Bye-bye!